Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Barito Utara Ramdhani mengatakan terdakwa saat ini telah dipecat sebagai guru maupun pegawai negeri sipil Bijuri tidak mengajar sejak bulan Juli 2016 sampai dengan November 2020 Namun gaji yang ditransfer ke rekeningnya tetap diambil melalui anjungan tunai mandiri Andre untuk Tabengan TV